Intro Warga bersama anggota Satgas MMD tampak saling dukung dalam pembonggaran atap musola yang semula menggunakan material kayu diganti dengan bahan material bajaringan. Musola Al-Huda yang terletak di dusun Sarimulyo Desa Ketabang Kecamatan Susukan mulai direhat dengan cepat setelah sebelumnya diadakan selamatan terlebih dahulu beberapa hari yang lalu. Adapun kondisi musola sebelum dibongkar adalah kondisi atap musola berbahan material biasa, namun saat ini atap ini sudah segera diganti dengan bajaringan dan sejenisnya. Salah satu warga setempat yang juga jemaah di musola Al-Huda basuki menyampaikan bahwa musola Al-Huda bermakna sangat dalam bagi warga sekitar, sebab musola yang kini dibongkar tersebut selalu digunakan warga untuk melaksanakan kegiatan religi. Belum direhat, pelanggan Al-Huda itu pelaru parah. Kenapa tentunya sepertinya apa? Tidak ada bantuan dari ABRI, bisa baru bisa mengerjakan. Kalau tidak ada bantuan dari ABRI, dari masyarakat Rp2, untuk membangun, saya kira kurang, masalah keuangan kurang mencukupi. Maka dari itu dari saya dari Rp2, saya banyak terima kasih kepada orang-orang desa dan para ABRI yang sudah membantu. Masuki mengungkapkan bahwa kondisi musola Al-Huda memang sudah parah selama puluhan tahun, yaitu mulai tembok retak, atap yang bocor, dan masih banyak kerusakan lainnya. Namun demikian selama puluhan tahun tersebut, musola Al-Huda belum juga mendapatkan renovasi. Hal ini lantaran anggaran yang memang tidak sedikit untuk merehap segala kerusakan yang ada. Kini warga setempat mulai ke depan bisa bernapas lega, hal ini lantaran musola yang mengalami kerusakan sana-sini, mulai dibongkar TNI dalam program TMD regular B110. Yakniapun berharap apabila musola tersebut sudah selesai direhap, dapat lebih memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Dari salah tiga, tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!